Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat datang di channel BF Oke di video kali ini Saya akan ajak kawan-kawan ya Untuk rilis kembali Indukan yang beberapa hari kemarin Saya panen Ini ada indukan Bebet Krimino ya Oke langsung saja kita mulai Jadi ini adalah hari ke-6 Dimana saya mandi jemur Indukan ini Kenapa saya lakukan penjemuran agak lama Ini dikarenakan karena di produkan sebelumnya Indukan ini tidak saya istirahatkan Jadi setelah saya panen Mau saya istirahatkan keburu sudah bertelur Dan ternyata Tidak optimal kawan-kawan ya Untuk telurnya Karena biasanya juga saya istirahatkan Walaupun hanya Dua sampai tiga hari Oke kita sedikit review ya Untuk kandang solitar saya Ini adalah Penampakannya Disini kalian bisa lihat ya Pakan yang saya gunakan adalah Kena risit Kemudian milet dan juga gabah Yang jelas banyak gabahnya Kalau di saya Dan ini saya sekarang Menggunakan purayam ya 511 Ini saya gunakan untuk Indukan yang akan bertelur Dan indukan yang melolah nakannya Ini sekarang wajib saya berikan Karena saya stop ya Untuk jagungnya Kemudian ini kangkung Kangkung kenapa saya berikan Ini untuk mendongkrak Pirahi dari si buru-buru ini Nanti setelah bertelur Kangkungnya saya stop Kemudian ini adalah sarangnya Nah ini adalah Sebagian sarang lama Jadi Sarang lama itu Saya gunakan di Bagian atasnya ya Ini berfungsi untuk Karena indukan ini sensitif Dan saya Kalau saya gunakan sarang baru semua Agak lama adaptasinya Oke kita akan langsung saja Release Indukan ini Kedalam sangkar solitar Dan mudah-mudahan Di produksi berikutnya Ini akan bertelur banyak Ini untuk pejantannya Kan kawan ya Ada PB krim minum mata hitam Split biola Udah Beberapa kali keluar biola juga Dan beberapa kali juga Keluar mata merah Dan ini adalah Indukan betinanya Sebenarnya ini yang Indukan Yang menurut saya bagus Dan pejantannya Kurang bagus Jadi Next saya akan carikan Pejantan Yang sedikit agak bagus ya Karena ini Masih mata hitam Jadi beberapa Anakannya juga Ada yang keluar mata hitam ya Ya Memang bermain split Ini tidak bisa Kita langsung Bisa Mendapatkan jackpotnya ya Bisa diprodukan Pertama Kedua Dan bahkan Kelima Ke enam Baru bisa dapat jackpot Dari Anakannya Jadi di Peternakan saya itu Hal biasa kan Kawannya Menggunakan Antipasangan Untuk mendapatkan Hasil yang saya inginkan Jadi misalkan Saya menggunakan Pejantan Si A ya Setelah saya Braiding Dua tiga kali Untuk hasil anakannya Tidak sesuai Ekspektasi saya Ya Nanti akan saya ganti Jadi pada intinya Kita memasangkan Pasangan itu juga Harus bisa Mereview Anakannya Kalau Anakannya Di luar Dari Perkiraan kita Dan Misalkan Kebanyakan Dari anakannya Tidak sesuai Dari mutasi Yang kita inginkan Ya Kita bisa Rombak ya Hidupannya Entah itu Mengganti Pejantannya Ataupun Petinanya Sebenarnya Saya ingin Sekali Mengganti Pejantannya Ini Tetapi Memang Saya Kekurangan Pejantan Untuk Saat ini Di Peternakan Saya Untuk Sementara Saya Biarkan Saja Satu Atau Dua Kali Produksi Lagi Oke Itu Tadi Untuk Rilis Indukan Kekandang Soliter Terima Kasih Untuk Yang Sudah Menonton Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax